Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore ketemu lagi dengan saya Ran Ran di Dunia Coding Di video kali ini saya akan sharing bagaimana cara streaming di Shopee dengan menggunakan komputer Oke kita langsung saja Pertama kalian login di Shopee Setelah masuk ke halaman utama kalian masuk ke jual Sebelah atas kiri Lalu di menu bagian kiri Masuk ke bagian promosi saya Disini ada promosi saya ya Langsung di klik Jadi ini informasi kayak gini Kalau si Shopee punya produk-produk baru atau update Selalu dimunculkan notif-notif seperti ini guys Lalu teman-teman ke bagian bawah disini ada Shopee Live Nah maka akan ditampilkan form seperti ini guys Setelah masuk ke halaman ini Teman-teman silahkan persiapkan dulu OBSnya Di OBSnya teman-teman silahkan setting apa yang akan ditampilkan untuk di live streamingkan guys Seperti biasa di OBSnya Teman-teman silahkan siapkan scene-scene yang akan ditampilkan di streaming Shopee tersebut Seperti biasa ini bentuknya gambar Dan yang layar di dalamnya ini yang kecil Ini saya pakai display capture Jadi ini display ya monitor Nah ini yang di bagian tengah Ini adalah display monitor layar yang kedua ya Bisa juga teman-teman setting seperti ini Jadi full ya Display-nya contoh saya pakai yang display kedua Jadi teman-teman bisa ganti-ganti scene Untuk scene pertama saya gunakan ini Yang ini biasa teman-teman siapkan dulu gambar ya Gambar yang sudah ada bacaannya Lalu di bagian tengahnya ini saya pakai display capture Ya jadi ini monitor yang kedua Atau bisa juga fullscreen seperti ini Atau bisa juga full pakai bingkai Ini bingkainnya bikin sendiri ya Jadi teman-teman silahkan dimodifikasi Oke setelah masuk ke OBSnya Teman-teman balik lagi ke Shopee Nah disini ada yang harus disetting Pertama foto cover Ini foto cover itu akan ditampilkan di handphone Di handphone ya Kalau masuk ke bagian Sofilife Itu kan suka ada thumbnail istilahnya ya Jadi ini thumbnailnya silahkan teman-teman buka Buat Thumbnailnya gambarnya 1 banding 1 Jadi harus kotak Nah ini contoh ya Jadi harus kotak seperti ini bentuknya Misalkan saya mau live sekarang yang ini Paket hemat point of sale 7 jutaan Oke open Lalu judulnya disini misalkan Paket hemat di awal tahun Terus disini produk-produk terkait Teman-teman bisa juga tambahkan Kalau saya biasanya suka ditampilkan aja semuanya guys Masukin ya semuanya Jadi ini fungsinya nanti di handphone Handphone member teman-teman itu bisa dipilih Di kantong bagian kiri bawah ya Biasanya Kalau teman-teman buka Shopee Jadi ketika live-nya itu Disini live Di bawahnya ada produk-produk kita yang bisa dipijit Setelah diisi semuanya Silahkan ke bagian bawah Disini ada tombol lanjut Lanjut Maka akan diarahkan ke bagian tautan ini guys Nah disini teman-teman tinggal copy Yang tautan ini copy Jadi tinggal di klik yang kuning ini Copy Lalu masuk ke OBS nya lagi Masuk ke bagian setting disini Lalu ke stream Nah disini Untuk servicenya teman-teman pilih custom Karena disini tidak ada pilihan untuk si Shopee ya Jadi harus pilih custom Lalu servernya yang ini Tinggal ctrl V atau klik kanan Lalu paste Balik lagi ke Shopee Terus copy Yang kunci Atau stream key Ini tinggal klik Tombol yang kuning Masuk lagi ke OBS Lalu ini di blok dulu Hapus Lalu ctrl V Atau klik kanan Paste Apply Ini aplikanya di bawah ya Apply Lalu oke Nah teman-teman disini sudah siap Akan Melakukan streaming Jadi kalau di start itu sudah Muncul di Shopee nya guys Nah saya tampilin websitenya Ransop Nah disini teman-teman bisa juga Nambahin Ini ya Bisa juga nambahin kamera Seperti biasa aja nambah kameranya disini Karena ini kameranya lagi dipakai Jadi tidak bisa ditampilkan Ini harusnya ada disini nih Di pojok Nah ini nih Bloknya yang ini Karena kameranya ini saya sedang pakai Jadi tidak muncul ya Oke setelah siap semuanya Lalu klik start streaming Oke ini sudah hijau 30 bps Dan silahkan teman-teman balik lagi Ke Shopee live nya Nah disini tinggal klik Mulai streaming Nah jadi sudah tampil ya Maka teman-teman sudah bisa melihat Tampilan di Shopee live Jadi pilih yang Shopee live Yang di bawah ini ya Shopee live Karena disini live nya banyak Jadi kadang-kadang tidak muncul di blok ini Jadi teman-teman harus cari Atau biar gampang Teman-teman langsung aja cari toko kita ya Run shop Kalau mau lihat ya Mau ngecek Nah disini akan muncul Lalu klik Bagian nama tokonya Nanti akan muncul Di dashboard Atau di menu utama produk Apa toko kita Live Nah ini Yang tadi ya Oke Suaranya sudah keluar Terus tampilan resolusinya Jadi di ukuran canvas nya Teman-teman ini bisa setting Ini Ukuran standar Facebook Atau Youtube 1280 x 720 Atau yang lebih besar Yang 1080 Karena di Shopee ini bisa ditidurin Kayak gini Nah ya Bisa ditidurin guys Oke Beda dengan Instagram Kalau Instagram itu tidak bisa Jadi settingannya Hanya Diam di tengah kayak gini Jadi kecil Jadi untuk canvas nya Teman-teman bisa juga Setting Langsung berdiri ya Sesuai handphone ini Ini Ukurannya adalah Panjang ke bawahnya itu 1200 Panjang ke pinggir Itu 720 Jadi dibalikin Nanti tampilan di handphonenya Itu berdiri Dan kalau di setting berdiri Nanti di Shopee Live Itu tidak bisa Tidak bisa ditidurin Jadi harus lurus Gini Tapi kebanyakan Memang berdiri Jadi lebih bagus Guys ya Pintolah sedikit sharing Adalah saya Bagaimana cara Melakukan streaming Di komputer Dengan menggunakan OBS Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa Like, Subrek Dan komen Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.